Intro Diskusi mengenai Rapture ataupun pengangkatan Santer terdengar di waktu-waktu ini, terutama di masa 2,5 tahun terakhir yang dialami oleh dunia ini. Tentunya ini akan membuat perbedaan pendapat dari umat Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, terutama yang sudah dewasa dalam iman, selalu Tuhan memberi contoh dalam firmannya untuk memiliki hubungan pribadi dengannya untuk mengetahui informasi dari mana yang berasal dari Tuhan maupun yang bukan. Jika ada yang belum memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, maka mintalah kepadanya, maka Tuhan akan melatih untuk mendapatkannya. Rapture atau yang disebut pengangkatan bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Personal Rapture, dan yang kedua Group Rapture atau pengangkatan kelompok. Personal Rapture merupakan waktu Tuhan memanggil kita karena tugas kita di dunia telah selesai. Itu yang dunia sebut kematian. Tetapi dalam konteks surgawi, ini merupakan awal dari kehidupan baru bersama Bapak di sorga. Group Rapture akan terjadi di penghujung zaman nanti, khususnya sebelum masa kesusahan besar, ataupun The Great Tribulation. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, tanpa celah, tanpa doktrin agamawi, tanpa doktrin manusia, dan yang hanya mengandalkan roh kudus sebagai penuntun dalam setiap keputusan di dalam hidupnya. Dan yang satu lagi penting, yaitu memiliki DNA 100% manusia ciptaan Tuhan yang tidak terkontaminasi. Janganlah kita hanya fokus kepada Group Rapture saja, tetapi juga harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk Personal Rapture. Karena tidak ada yang mengetahui kapan waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah memiliki kesiapan hati dan iman jika Tuhan memanggil kita saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita meluangkan waktu untuk Tuhan setiap hari dari membaca firmannya maupun berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meminta pengampunan dosa setiap harinya untuk setiap dosa yang kita lakukan. Selama kita masih memiliki nafas kehidupan di dunia ini, masih ada waktu untuk pertobatan dan memegang tiket keselamatan bersama Yesus Kristus. Jika kita sudah mengembuskan nafas terakhir, itu menjadi hal yang berbeda. Oleh sebab itu, janganlah sia-siakan kesempatan dan waktu yang kita miliki di dunia ini. Pada saat kita berfokus kepada Personal Rapture, kita juga harus mengetahui musim dan masa di mana kita sekarang hidup. Karena Group Rapture juga bisa terjadi kapan saja. Tetapi akan ada tanda-tanda jaman yang kita bisa lihat. Waktunya sudah sangat dekat untuk Group Rapture terjadi. Tetapi tentunya tidak ada yang mengetahui tepatnya kapan. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda jaman menuju Rapture tersebut. Bagi orang yang memiliki hubungan personal dengan Kristus, maka ia pasti akan mempersiapkan dan memberikan tanda-tanda jika waktunya sudah sangat dekat, seperti sekarang ini. Di waktu-waktu akhir sebelum Rapture terjadi, dunia ini akan mengalami kemerosotan moral yang sangat cepat. Kekacauan di mana-mana, wabah penyakit, dan hal-hal buruk lainnya. Karena si penguasa dunia sudah tidak sabar untuk menuduki tahta kerajaannya di dunia ini. Dari yang kita lihat selama dua tahun belakangan ini adalah agenda global untuk mempercepat kedatangan sang antikristus untuk menguasai dunia. Ada tiga agenda utama yang akan mereka lakukan untuk menjalankan pemerintahan antikristus, yaitu penyatuan mata uang, penyatuan pemerintahan, dan penyatuan agama. Tiga agenda utama ini adalah pilar mereka kepada tatanan dunia baru yang mereka inginkan. Dunia di mana semua manusia yang hidup di bumi ini dapat dilacak dan dikontrol oleh segelintir orang yang merasa diri mereka adalah elit. Lalu, apa langkah kita selanjutnya yang dapat kita perbuat? Tentu kita semua mengetahuinya bahwa Kristus dan orang-orang percaya-nyalah yang akan menjadi pemenang di akhir. Apakah Anda mau mengikuti Kristus atau penguasa dunia ini? secara reguler. Terima kasih telah menonton!